Halo autolover, balik lagi masih bersama saya Mahmudi Prasya di channel youtube otomotif.net Ini saat ini kita berada di balai lelang Karedi, tentunya belum proses lelang ya hari ini Jadi banyak banget yang menanyain untuk update-annya Mungkin bakal segera mungkin saya upload video ini supaya teman-teman tahu Dan untuk Karedi itu lelangnya setiap hari Senin Ini di belakang-belakang saya ini, ini ada panter yang totalnya 20-an unit Itu tersisa cuma 1 unit, jadi nggak bisa milih lagi ya Ada pesanan juga dari Aceh, satu orang kalau jadi ya Terus ada L300 juga, ada pesanan juga dari kota masih Sumatera Utara Dan ada kanter lagi pesanan dari Payakumbu Jadi tergantung mana nanti yang jadi, jadi bakal kita update-kan Untuk kanter-kanternya kondisi masih lumayan bagus-bagus mas bro Tapi rata-rata untuk kanternya itu Euronya pada Euro 4 semuanya Dan tahunnya masih tahun-tahun fresh semua Dan untuk backup-packupnya kayak gini Ini semuanya unitnya kalau saya bilang masih rekomendasi Dan ada beberapa passenger contohnya Alphansa Dan juga ada mobil Derek Nanti bakal kita perlihatkan ke mas bro semuanya Harganya, jadi bocorannya ya Karena sekarang kan belum proses lelang nih Lelangnya tuh masih nanti di hari Senin Jadi kita tadi ke kantor Pasti adalah bocoran-bocoran sedikit Bahkan ada kantor yang masih fresh Baru banget ya Belum pernah dipasang mbak Kilometernya nggak sampai 20 km mas bro Nanti bakal kita cek nanti unitnya Untuk lelang danya itu realnya di hari Senin Kalaupun nanti ada harga yang tertempel Itu hanya arah pemberitahuan Bahwa kita tuh update Inilah mobil-mobil yang bakal di lelang Untuk di hari Senin besok Ya Bagi teman-teman yang kemarin komen Belum bisa terjawab Mohon maaf Insya Allah tetap saya jawab Kalau untuk WA dari Fanspec Maupun WA dari Youtube itu Saya jawab satu minggu ke depan Karena WA yang masuk itu mendekati Di angka 7 ribu mas bro Jadi ya Terpaksa saya jawab yang paling Seminggu ke depan Nanti yang lainnya Boleh diulang lagi WA Insya Allah tetap Bakalan saya jawab Selain itu Untuk cara lelang di Karedi nih Seperti di Balai Lelang yang lainnya Oh iya Untuk saat ini ada penambahan Dari pemerintah itu Pajak 1,1% Pemerintah minta juga ya Dari Tapi ini baru dalam tahap Udah diterapkan sih ya Sebagian Tapi kata Balai Lelang itu Bakalan dibebankan Kelesing Nanti Baru dalam tahap negosiasi ya Tapi untuk di JBA Sudah ditempel Mas bro bisa lihat video saya Yang sudah saya upload Ada ditempel 1,1% Dan itu semua Di Balai Lelang Semuanya Ya enggak Di utubit Diibit Semuanya itu Bakalan kena Oke untuk lebih lengkapnya Mas bro Jangan lupa untuk selalu subscribe Terus share ke teman-teman Kalau channel ini bermanfaat Kalau memang kita Bisa mengambil mobil Di Balai Lelang Lebih murah Kenapa harus mengambil di luaran Kalau harga boleh di cek Bandingkan di luaran Bagikan di Dalam Balai Lelang Terus Kalau harga tinggi Itu biasanya harga pertama Dan Kalau ada yang mengatakan Balai Lelang Kenapa teman-teman Selalu komen Saya sarankan Datang ke sini Saya menghindari Kata-kata Oke ya Subscribe Tongkrongi terus di Channel Youtube Automotive .net Oke mas bro Masih bersama saya Mahmudi Prastia Di channel Youtube Automotive .net Ini kali ini kita berada di Balai Lelang Karedi Tentunya belum proses lelang ya mas bro Hari ini kita update aja Lelangnya masih Nanti di hari Senin Nanti untuk video ini kita buat jadi satu aja Biar durasi panjang Penontonnya ben katek Nenonton Jadi untuk alamat jelasnya Karedi itu Ada di Jalan Nangka Atau Tuan Kutambusei Di belakang SKA Ya kita lurus aja Sebelum sampai Simpang Rengka 2 SM Amin Itu ada rumah sakit Prima Itu tuh Itu rumah sakit Prima Pas kita di belakangnya mas bro Ini di belakang rumah sakit Prima Jadi berbatasan Untuk tempat parkirnya Itu tempat parkir Tuh bisa lihat ya Itu tempat parkir rumah sakit Prima Yang depan itu Dia ketutup sama gudangnya ini Itu IGD nya ada di sana Dan pintu masuknya Ketika mas bro mau masuk Dari Jalan Nangka Belok kiri Mungkin 10 meter Langsung ambil kanan Dia pintu gerbang warna merah Tuh kuda besi kita ada di sana Ini pot satpam Nah ini jajaran mobil Ini yang bakal dilelang Untuk di hari Senin Nah kemarin ada yang dari Payakumbu Yang nyari Kanter Euro 4 Itu ada Nanti bakal kita update aja Terus Abang siapa kemarin dari Aceh Ini masih ada Untuk Panther Gak bisa milih ya bang Untuk Panther nya tinggal 1 unit Nanti boleh kita tes Hidup Terus Ini kayaknya ada baru masuk Aila Dan Untuk L300 juga masih ada Nah Nanti yang Sangat menarik itu ada Toyota Innova Harganya sangat Weh Fantastis banget mas bro Tipenya G Untuk bodinya Kondisi bagus Terus Kalau perlu diambil Nanti kita ambil juga lah Kita poles aja Terus Untuk Kanter-kanter nya tuh ada di sana Jadi mereka sangat Aku sangat berterima kasih Sama tim K Reddy Yang berada di pekan baru ya Kerjasamanya dengan Channel otomotif.net Jadi ini Sebagian harga udah ditempel Untuk hari Senin besok Sebagian ya Dan sebagian Belum ditempel Supaya temen-temen tuh terupdate Supaya temen-temen tuh tau Nanti Mobil mana aja yang bakal di Lelang Sekalipun Kadang harganya masih 0 Cuman ditempel itu berarti Besok sudah sah pasti di Lelang mas bro Ya Jadi Untuk Exavator kemarin Yang nanya Exavator ini Jenis Volvo Tahunnya 2019 Nah harga kemarin Exavator ini diangkat 700 jutaan Bisa jadi sekarang udah Turun harganya ya Oke ya Terus kita Coba turun Ke bawah Kita boleh cek Satu persatu unitnya Ini jajaran Banyak mas bro Kunci nih Sudah sama kita Sak gepok mas bro Ini kuncinya ya Ini satu gepok kunci Jadi kalau mau kita lihat semua Satu persatu Tidak mungkin ya Tidak mungkin ya Durasi bakalan kelewat panjang banget Nah nanti yang tak lihat Itu yang ada pesenan dari Subscriber Panther Kayaknya ada pesenan Terus L300 Ada beberapa unit Nah terus lagi Ada Mitsubishi Canter Nah nanti bakal kita Tes hidup Mana yang bisa kita tes lah Yang sempet ya Jadi untuk cara lelangnya Mas bro Ini Gak apa-apa ya Banyak ngerocos Supaya mas bro tuh tau aja Cara lelangnya itu Deposit 5 juta Jadi ketika kita menang Tinggal nambah kekurangannya Dan ketika kita kalah Itu 5 juta Bakal balik utuh Selain itu Ada tambahan 3 juta Biaya admin Ya itu memang Untuk perusahaan KPKNL Yang untuk bayar notaris Bayar karyawan Bayar TTP Terus ada penambahan 1,1% Pemerintah ternyata minta 1,1% Nah itu lagi Tapi Ini baru digodok juga Sekalipun udah jalan Baru digodok Dalam pengajuan Bahwa nanti 1,1% Akan dibebankan Ke perusahaan Tapi Sampai saat ini Belum ya Masih tetap Diterapkan 1,1% Bisa jadi Kadang ada Terkadang tidak Oke ya Untuk lebih Jelasnya Nih langsung Boleh kita lihat Langsung ke bawah Unitnya Yang bakal dilelang Untuk di Senin besok Tokrongin terus Di channel youtube Otomotif.net Laya Oke Mas bro Kita udah berada Di bawah Ini gerbang Pintu masuk Dan disitu ada Pos hatpam Jadi sebelum kita Lihat detail Satu persatu Gak ada salahnya Kita keliling dulu ya Ngelihat unitnya Ini jajaran unit Yang sudah Berjajar Sebagian Yang udah ditempel Nanti udah sah Pasti dilelang Yang belum Berarti tuh Belum dilelang Tapi kan jedanya Masih sekitar Dua atau tiga hari Nah Jadi kita gak tau nih Bisa jadi Yang belum ditempel Besok bakalan Keluar harga Saran bagi temen-temen Ya Banyak yang bilang Untuk Tempat lelang tuh Katanya Harganya mahal Ya biasa mas bro Tempat lelang tuh mahal Biasanya di Harga pertama kali Keluar harga ya Dan ketika Tidak terjual Itu bakalan turun Turun Dia bakal Menyesuaikan Harga Sesuai dengan Kondisi Pajak juga Berpengaruh Mas bro ya Terutama Mobil tahun Juga kondisi Nah itu bakal Mempengaruhi Harga Dan ini kita Jalan pelan-pelan Supaya Mas bro Tahu Nanti mana aja Yang bakal dililang Baru kita lihat Satu Persatu Untuk yang disebelah Ini Depan nih Yang kita lihat Ini Ini rata-rata Kondisinya dia Kondisi gak hidup Alias Kategorinya Derek ya Gak hidup Mati dia Mobilnya ini mati Semua Nih Arah kesana Sampai Arah kesana Dan Kayaknya ada Toyota Hilux Baru masuk Ya Toyota Hilux Baru Masuk Cuman harga kan Belum tau Kayaknya besok Mau dililang Itu Ada Hilux Warna putih Ada di Sebelah sana Nanti setelah kita jalan-jalan Kita Lihat Semuanya Baru kita Satu persatu Jadi kondisi Kalau perlu kita hidupkan Kunci dah Sama kita Ya terima kasih Otobit memberikan Kepercayaan ke kita ya Insya Allah Amanah Kepercayaan itu mahal Mas bro Ben gak oleh duit Tapi sementing Kepercayaan itu Masih tetap kita jaga Masih orang percaya ke Kita Itu prinsip ya Prinsip dari Saya pribadi Otomotif Dot net Ini Wuh HDL damas bro Nah itu udah pada Ditempel sebagian Ya pada ditempel Nah kita ke Arah sana Ini Untuk Counter-counternya Lumayan banyak NMR Ada Sekitar 2 unit Kalau NMR ya Ini 1 dam Yang 1 Kalau gak salah Sasis to dam Itu di sebelah sana Untuk Isuzu painter Udah berangkat Ya Tinggal 1 unit Moga aja besok Dari 1 unit tuh Yang pesanan abang Dari aja Bisa dapet Bisa menang Ya Nanti bakal kita cek Kita hidupkan ya Untuk Panthernya Ini Wah ini baru masuk Mas Bening banget nih Bening banget Ya Bening banget Nah ini yang tak bilang NMR tadi Sasisnya Kayaknya Sasis Dam Kayaknya Sasis dam ya Karena kalau udah dipotong Udah pasti Sasis Dam Nah ini kita keliling Semuanya dulu Nah itu Sama abang itu Dari Manajemen Kiredi Disempatkan Untuk ditempelin Lot-lot mobil Yang bakal Direlang Untuk di Senin Besok Nah Ini dia Unit-unitnya Honda Jazz Ini kemarin Lelang Mungkin bisa jadi Besok lelang lagi Ya Terus ada Baru masuk Aila Di ujung sana L300 Itu Panthernya L300 Euro 2 Itu Baleno Dan itu Toyota Kijang Kinova Kenapa Setiap Ada komen Saya sarankan Itu Supaya Datang ke sini Paling tidak Ketemu saya Atau Kita ke gudang Supaya apa Mas bro Sekarang ini kan Banyak Modus-modus Manipulasi Bahkan Video-video saya Itu banyak Dibuat orang Untuk Manipulasi Jadi kalau Ketemu sama saya Langsung Atau bisa Datang ke sini Langsung Bisa cek Unit Paling tidak Tahu Realnya Tahu Kondisinya Tahu Tempatnya Suatu saat Ada masalah Penipuan Tidak Dipersalahkan Kami Karena kami Juga Banyak Video-video Kita Atau Foto-foto Yang Diambil Sama Seseorang Untuk Dibuat Penipuan Yang menjanjikan Mobil Murah Mobil Tarikan Lasing Tarikan Ini Tarikan Itu Dengan Harga Murah Terus Deposit Dulu Akhirnya Transfer Dana Terus Nomornya Sudah Hilang Kan Kasian Kayak Gitu Jadi Kalau Saya Sarankan Datang Dulu Kesini Kan Lebih Enak Kita Bisa Ketemu Bisa Ngobrol Kita Bangun Rasa Siratu Rahmi Dan Rasa Kepercayaan Biar Bapun Itu Jauh Suatu Saat Nanti Mas Bro Bisa Ketemu Saya Kalau Saya Mungkin Banyak Mengatakan Hoa Tidak Mungkin Saya Menampakkan Wajah Di Channel Saya Mas Bro Jadi Mohon Maaf Selama Ini Channel Komen Maupun WA Yang Belum Saya Jawab Itu Saya Jawab Saya Ambil Seminggu Yang Terdekat Mas Bro Karena WA Mas Ada Hampir Mendekati 7000 Jadi Yang Terdekat Aja Karena Kemarin Memang Libur Kita Oke Kita Cek Satu Persatu Oke Mas Bro Dari Pertama Kita Lihat Toyota Kijang Onova Ini Platnya Ini Plat Nekoro Bm Kc Kc Ini Tahunnya 2005 Bodi Sama-sama Kita Lihat Seperti Ini Ya Untuk STNK Nggak Ada Ya Tahun 2005 Untuk STNK Nggak Ada Jadi Kalau Mau Ngecek Pajak Silahkan Aja Dilihat Plat Number Dan Harganya Ini Masuk Banget Mas Bro Kalau Minat Wih Cepetan Di Japri Nah Harganya Ini Poco E 70 juta Kebawah Ya Kondisi unit Seperti ini Nah Ini Kita Putri Ya Peleknya Bukan Bawaan Tipenya Tipe G AC Sudah Double Blower Nih Saya Sudah Double Blower Dan Untuk Bodinya Pun Siap Mas Saya Cakep Ya Kelengkapan Juga Saya Cakep Apa Perlu Kita Buka Sekilas Saja Ini Kunci Sakepok Mas Bro Sama Saya Ini Kuncinya Jadi Harus Kita Pilih Satu Persatu Kayaknya Kalau Innova Ini Kuncinya Kayaknya Kayak Gini Mas Bro Coba Kita Buka Bener Nggak Nih Wah Ya Bener Interior Si Cakep Mas Bro Ini Si Cakep Cuman Mungkin Di atas Ini Perokok Awalnya Tuh Jadinya Kayak Gini Tapi Kelengkapan Boleh Kalau Kita Bilang Boleh Dan Untuk Grid Lumayan Bagus Nomor Loadnya Nomor Load 2 Oke Kita Tutup Lagi Kita Kunci Lagi Jok Minta Di Perbarui Oke Ini Untuk Mobil Yang Pertama Untuk Jajaran Itu Kayaknya Belum Belum Ya Karena Itu Abang Itu Belum Nggak Ditempel Tapi Untuk Kanter Di Sana Sebagian Udah Ya Ini Kijang Innova Ini Tahunnya 2005 Jadi Ini 2005 2000 CC Terus Disebelahnya Ada Baleno Ini Kemarin Juga Sempat Lelang 50 Jutaan Nah Yang Minat Boleh Nih 50 Jutaan Nggak Perlu Kita Lihat Interior Ya Karena Ini Kondisi Panas Mas Bro Jadi Saya Sambil Bawa Payung Ntar Payung Taruh Aja Dulu Biar Nggak Ripet Agak Terduan Sekarang Nah Kita Taruh Dulu Payung Terus Baleno Ini Kalau Minat Jafri Terus Ini Mitsubishi L300 Dan Untuk Tahun 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 2021 Nah Harganya Diangka 130 Jutaan Ya Untuk Harga Realnya Nggak Perlu Saya Ini STNK Nggak Ada Dan Euronya Ini Masih Euro 2 Terbuka Aja Platnya Berarti Bagian Siap Api Seperti Ini Tuh Interiornya Seperti Itu Sekilas Sekilas Saja Terus Lanjut Kesebelahnya Nah Sebelah Ini Isuzu Panther Tahun 2017 Ini Mereknya Masih Ada Di Sana Tinggal Satu Yang Nggak Bisa Milih Ini Tinggal Satu Nggak Bisa Milih Kalau Kemarin Harganya 79 Terus Coba Kita Ini Data Saya Emang Tak Taruh Sini Tadi Dongkrak Ada Kilometer 96 Ribu Oke Coba Kita Hidupin Mana Isuzu Mesin Kita Hidupin Ya Mesin Oke Ranyah Ya Isuzu Panther Kayaknya AC Nya Nggak Hidup Oh Iya AC Biasanya Sweet Nya Kayak Gitu Bro Oke Kita Matiin Minyak Tinggal Seper Empat Dan Untuk Isuzu Panther Ini Tinggal Satu Unit Dia Minusnya Di Body Nih Lantai Baknya Perlu Di Perbarui Perlu Di Bagusi Lagi Terus Ada Exavator Itu Ada Grand Mag Grand Mag Ini Budget Berapaan Ini Sudah Pake Kerangkeng Cuman Kayaknya Untuk Angkut Brondolan Jadi Ini Bisa Di Budget Masih Tinggi Di Angka 80 Jutaan Mas Bro Lanjut Ada Mitsubishi L300 Euro 4 Ini Cakep Banget Plat Masih Plat Profit Masih Plat Merah Profit Wah Interior Cakep Harga Masih Tinggi Di Angka 160 Jutaan Ya Bocorannya Seperti Itu Di Sana Sudah Ditempel Berarti Ini Sah Ikut Helang Masih Di Angka 160 Jutaan Dan Untuk Aila Ini Kayaknya Belum Tapi Udah Ditarok Sini Biasanya Bakalan Dilelang Ya Biasanya Udah Ditarok Disini Bakalan Dilelang Kondisi Unit Oke Cuman Pelaknya Standar Semuanya Honda Jazz Tahun 2012 Tipe RS Manual Ini Kemarin Di Angka 117 Juta Tidak Sold Tidak Terjual Nah Biasanya Kalau Tidak Terjual Itu Bakalan Turun Ya Biasanya Seperti Itu Dia Bakalan Turun Ini Interior Cakep Ya Mas Yan Itu Hanya Dipasang Kayak Gitu Ya Supaya Teduh Ya Mungkin Dia Warna Kemerah Merahan Sama Hitam Untuk Dalam Ini Honda Jazz Generasi Kedua Gen 2 Lanjut Di Sebelahnya Ada Toyota Avanza Nah Ini Toyota Avanza Ini Plat BK 1300cc Tipenya Tipe G Harganya Masih Lumayan Tinggi Karena Tahunnya Juga Masih Lumayan Tinggi Mas Bro Ya Tahunnya 2018 Masih Diangka 160 Jutaan Warna Hitam Tidak Usah Kita Lihat Interior Ya L300 Nah Ini L300 Ini Euro 4 Itu Platnya Bukan Plat Aslinya Masih Plat Profit Nah Ini Kayaknya Mau Dibuat Damp Atau Dibuat Apa Sasisnya Udah Dibuat Kayak Gini Mas Bro Nih Interior Nah Seperti Ini Kalau Orinya Masih Ori Semua Cuman Ban Kempes Stop Lamp Belakang Gak Ada Bak Nggak Ada Bak Nggak Kalau Nggak Salah Diangka 14 Juta Juga Mas Bro Nah Ada Grand Mag Ini Yang Versi 1500cc Ini Yang AC Port Staring Atau Yang Biasa Nah Kalau Yang AC Port Staring Biasanya Masih Tinggi Mas Bro Oh Ini 1500cc Yang Tipe AC Port Staring Nah Ini Honda Jazz Lagi Ini Malah Harganya Lebih Lebih Rendah Dari Harga Kemarin Masih Diangka 100 Jutaan Dan Untuk Tahunnya Ini Tahun 2014 Lebih Tinggi Ini Tapi Harganya Lebih Murah Yang Ini Mas Bro Dan Tipenya Sama Manual Ini Disebelahnya Toyota Avanza Toyota Avanza Ini Ini tampil Beda Ini Warna Hitam Dan Ini 1500cc Tapi Tipe G Kan Jarang Jarang Ada Avanza 1500cc Dan Ini Tipenya G 1500cc Bodi Kalau Kita Lihat Dari Luar Bagus Tapi Ini Bekas Dipoles Ulang Kita Terbuka Aja Nih Bodi Ropos Sampai Sekeliling Sini Ropos Untuk Interior Nggak Perlu Kita Lihat Ya Kuncinya Tanggu Pantes Pantes Lanjut Kita Kesini Durasi Video Panjang Kita Jadi Satu Aja Untuk Dideretan Sini Kayaknya Kanter Kanter Belum Pada Ditempel Jadi Kita Belum Bisa Tahu Bisa Jadi Besok Senin Bakalan Dari Sebagian Mobil Ini Ada Yang Bakalan Di Lelang Ini Ada Dutro Euro 4 Ini Kanter Wah Ini Masih Kayak Mobil Baru Bener Ini Masih Kayak Mobil Baru Bener Ini 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 Baru Bener Belum Dipasang Bak Sama Sekali Mas Bro Ini Memang Betul Masih Baru Baru Ini Asli Belum Dipasang Kok Bisa Masuk Sini Masih Baru Bener Belum Dipasang Bak Sama Sekali Tapi Kayaknya Lelang Gaknya Kita Belum Tahu Yang Penting Kita Update Ya Mas Bro Mau Lelang Mau Nggak Yang Penting Kita Update Tapi Euro 4 Ini Masih Betul Betul Mobil Dalam Kondisi Fresh Baru Bener Tuh Dalam Plastikan Semua Ini Euro 4 NMR 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 Kita Lihat Masih Baru Juga Ya Masih Baru Juga Dan Oh Ini Bekasnya Dipakai Untuk Bak Ya Bukan Dam Bak Biasa Bak Mati Kondisi Original Bekas Kelihatan Bak Masih Nempel Mesinnya Lumayan Gede Untuk Euro 4 Nah Nah Lanjut Kesini Ini Yang Saya Bilang Baru Masuk Itu Dikeluarkan Bisa Jadi Bakalan Dilelang Ini Baru Masuk Ini Baru Bener Mas Bro Damnya Juga Dam Setan Dam Siluman Kata Orang Ini Cakep Banget Unitnya Tapi Euro 4 Euro 4 Ini Juga Masih Dalam Kondisi Baru Cuman Damnya Agak Jelek Yang Ini Ya Damnya Kurang Bagus Kemudian Mitsubishi L300 Ini Euro 2 Tahunnya Lumayan Tinggi Ya Tahun 2022 Tapi Kondisinya Nggak Hidup Ya Derek Ini Masih Di Angka 130 Oke Kita Next Dan Kita Ke Arah Sini Ini Tahunnya 2009 Harganya Masih Diangka 100 Jutaan Sekian Tahun 2009 Tapi Ini Kayaknya Harus Ada Perbaikan Spacenya Masih Gede Banget Tapi Kalau Saya Bilang Masuk Kalau Diganti Dam Direno Masuk Terus Ke Harah Sini Belum Itu Disana Ada Dua Unit Yang Udah Keluar Harga Nilang Besok Bang Udah Laku So Oh Udah Laku Oh 28 Kemarin Ya Nah Ini Kemarin Masih Baru Banget Ya 280 Juta Mas Bro Udah Terjual Ini Barang Sama Dem Warna Biru Kemarin Ini Euro 2 Ini Euro 4 Ini Euro 4 Bak Besi 325 Itu 280 Itu Euro 2 Euro Cuman Bodi Udah Ditempel Tempel Stiker Ini Super HD Yang Super HD Oh Ini Sorry Mas Bro HDK Super HD Dan Di Sebelah Ini Belum Itu Ada Keren Tahun 2017 Tapi Belum Lelang Keren 17 Ton Untuk Disini Yang Saya Bilang Toyota Hilux Inilah Besok Yang Bakalan Di Tapi Untuk Pastinya Belum Tahu Bocorannya Tadi Bakal Didelang Ini Mobil-mobil Kondisi Derek 30 Juta Kemarin 45 Juta Itu 50 Jutaan Dan Yang Ini Belum Ditempel Harga Untuk Yang Ini Belum Ditempel Terus 45 Nah Yang Mau Avanza Tahun 2018 Tapi Kondisi Gak Hidup Ini 100 Jutaan 105 Kalau Gak Salah Tahun 2018 Body Perlu Rawat Stop Lamp Belakang Perlu Ganti Pelek Dibagusi Juga Gak Apa Apa Terus Ini Kayaknya Baru Masuk Avanza Warna Putih Kalau Di Karedi Ini Mas Bro Kalau Mobil Pribadi Kayak Gini Hanya Pakaian Dari Perusahaan Karedi Sendiri Kan Karedi Punya Perusahaan Rental Sendiri Jadi Ketika Habis Rental Langsung Dia Lelang Ini Grand Mag 50 Jutaan Ya Ini 40 Jutaan Colte Nah Kita Ke Arah Sini Itu Adel 300 Ada Beberapa Unit Yang Lainnya Oke Mas Bro Mungkin Update Itu Cukup Banyak Durasi Hampir Berdekati Satu Jam Durasi Kita Gak Apa Jadi Penonton Biar Puas Ngelihatnya Sampai Jumpa Besok Pas Di Hari Senin Ini Bakalan Cepat Saya Upload Nanti Bila Perlu Surah Nanti Saya Upload Supaya Teman-teman Langsung Bisa Nyimak Unit Mobil Ini Oke Mungkin Itu Sampai Ketemu Di Hari Senin Besok Dengan Harga Yang Sudah Real Bantu Subscribe Channel Youtube Automotive Atau Di Fanspec Bantu Follow Kalau Di TikTok Gak Perulah Di TikTok Hanya Pemberitahuan Satu Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Terima